Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk seluruh kader Partai Demokrat, termasuk calon anggota legislatif, baik DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten Kota dari Partai Demokrat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Selamat malam hari ini saya sedang berkumpul bersama keluarga. Ada Pak SBY, ada Mas Ibas, dan keluarga kecil kami masing-masing. Saat ini kami sedang berada di Bogor dan persiapan menjelang pergantian tahun baru menuju 2024. Seperti biasa, para kader mengetahui, kami sekeluarga, juga tentunya keluarga besar Partai Demokrat, biasanya memperingati atau merayakan pergantian tahun baru itu dengan melakukan kontemplasi, sekaligus doa, dan menyatukan energi untuk menghadirkan semangat baru menyambut tahun baru. Dan tentu 2024 ini menjadi sangat spesial karena Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum. Dan kita semua, Partai Demokrat, juga tengah berjuang sekeras tenaga untuk bisa sukses menang dalam pemilu nanti. Oleh karena itu, tentu marilah sama-sama kita menyatukan energi kita untuk semakin fokus pada perjuangan dan kita jadikan 1 Januari 2024 ini menjadi momentum menuju 14 Februari sebagai masa-masa yang sangat penting. Sering saya sampaikan dalam berbagai kegiatan atau berbagai pertemuan, mari kita gaspol, kita habis-habisan, bekerja sekuat tenaga pagi, siang, malam, tidak apa-apa, kurang tidur, daripada tidak bisa tidur pada tanggal 14 Februari nanti. Nah, mudah-mudahan kalau kita sungguh-sungguh berhitiar sambil terus berdoa, sekaligus juga yang paling penting menyapa masyarakat seluas-luasnya. Malam hari ini juga merayakan pergantian tahun kami sekeluarga menyapa masyarakat bersama dengan masyarakat Bogor. Ini juga menunjukkan bahwa walaupun suasananya biasanya hanya internal bersama keluarga, tetapi karena semangat kita adalah semakin dekat dengan rakyat, semakin bisa memperjuangkan aspirasi mereka, maka ke depan, 1 Januari, dan seterusnya, sampai dengan tanggal pencoblosan nanti, saya mengharapkan seluruh kader, terutama para caleg, beserta struktur partai, tim sukses, relawan simpatisan partai demokrat, bergerak bersama masyarakat, dan ajak semua datang ke TPS dan memberikan suaranya untuk partai demokrat, memberikan suaranya untuk para caleg partai demokrat. Insya Allah, itu akan membuahkan hasil yang baik untuk kita semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salam hangat untuk keluarga tercinta, termasuk seluruh kader partai demokrat, dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dalam perjuangan ini. Terima kasih Tuhan bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak SBY ingin menyapa juga. Halo, I am here. SBY juga di sini malam hari ini. Saya ingin menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kita, Bung Ahaye. Waktu yang kita miliki tinggal 6 minggu. Jadikanlah 1 Januari ini sebagai puncak perjuangan kita sampai pemungutan suara. 6 minggu ini akan mengubah nasib dan masa depan kita. Nasib dan masa depan para caleg. Nasib dan masa depan partai demokrat. Tentu harapan kita, nasib dan masa depan bangsa juga menjadi baik nantinya. Artinya, terpulang pada kita sendiri, rasanya Ketua Umum kita, saya, dan semua para pemimpin demokrat di Jakarta sudah menyampaikan semua yang mesti disampaikan. Sekarang bola di tangan para caleg. Semuanya. Saya sebagai contoh, sekarang ini, setiap ketemu orang, entah tukang cukur saya kemarin, entah sahabat saya dua orang profesor, entah security yang melekat kepada saya, saya katakan ajaklah saudara-saudaranya, teman-temannya yang bisa diajak untuk memilih partai demokrat. karena kami memerlukan dukungan agar hal-hal baik yang diinginkan rakyat dapat kami wujudkan nanti. Katakan itu. Dan yang terakhir, para kader, para caleg, enam minggu ini beradalah bersama masyarakat. Di sana tempatnya. Konsolidasi kader sudah selesai. Temu kader sudah selesai. Saatnya sekarang menyapa sapalah setiap orang sambil mengatakan ajak bapak, ibu, saudara-saudaranya, teman-temannya untuk memilih demokrat karena kami sudah menjelaskan. Kalau insya Allah demokrat berhasil menang, banyak yang dapat demokrat lakukan untuk bapak, ibu, sekarang untuk rakyat sekalian. Itu saja tambahan saya melengkapi yang disampaikan oleh Ketua Umum. Di sini ada Ketua Fraksi, Bung Edi Baskoro Yudhoyono juga akan menyampaikan sedikit harapanlah kepada para caleg dan para kader. Halo, untuk semuanya, saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan bagi diri kita, keluarga kita, dan tentu Partai Demokrat yang sama-sama kita cintai. Mari kita bergerak, solid, menangkan Partai Demokrat, menangkan rakyat Indonesia untuk kesejahteraan yang berkaitan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam. Ya, terima kasih semuanya. Sekali lagi, selamat Tahun Baru 2024. Semoga sukses semuanya. Terima kasih. . Terima kasih. Terima kasih.